Matahari bersinar terik ini menyebabkan tebing es longsor dan menjatuhkan bongkahan es raksasa. Untuk pertama kalinya bongkahan es ini berpisah dan pergi mengikuti arus laut. Saat di tengah samudera, dia melihat sirip yang muncul ke permukaan sehingga membuatnya sangat takut. Sehingga dia menenggelamkan diri dan melihat ternyata sirip tadi adalah milik paus orka yang manja. Kini mereka menjadi sahabat kemanapun selalu bersama. Karena kelelahan bermain, mereka pun tidur berdampingan untuk melepas lelah. Ketika tengah malam, bongkahan es itu terbangun mendengar teriakan si paus. Saat dilihat, ternyata si paus sudah tidak ada di sampingnya. Tanpa disadari saat tertidur, dia terhanyut sampai di dermaga yang terdapat banyak potongan ikan besar. Kemudian dia mendengar si paus berteriak lagi karena ditembaki oleh nelayan. Untungnya bongkahan es datang tepat waktu sehingga bisa menahan tembakan dengan tubuhnya. Bongkahan es membalas dengan melompat tinggi dan menjatuhkan diri ke kapal sehingga membuat mereka berdua hancur. Pagi pun menjelang. Kini bongkahan es itu sudah tinggal kepingan dan menutup matanya. Dia rela mengorbankan diri untuk sahabatnya.